Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darwina Sution mengimbau agar masyarakat tidak panik. Kenaikan hanya bersifat sementara karena dampak cuaca. Terlalu banyak hujan, air. Anda tahu kalau air hujan banyak, cabai itu akan kena jamur. Bukan cuma busuk karena air, jamur. Nah, oleh karena apa yang terjadi, ya mungkin petani punya lahan setengah hektare. Ya hasilnya tiba-tiba tinggal sepertiga, seperempat. Sisanya nggak bisa dipanen. Apa yang akan terjadi kalau turun produksinya? Pasti harganya naik. Nah tentu Anda kemudian tanya, diapakan Pak mengatasinya? Mengatasinya, ya kan? Nah, mengatasi ini, jangan pula kemudian Anda mengharapkan, oh kita cari impornya, nanti dulu. Lebih baik kita cari, masih ada daerah yang hujannya tidak terlalu banyak. Ya, dan Menteri Perdagangan kemarin itu sebenarnya sudah mengidentifikasi dari mana mau dibawa ke daerah mana. Nah, tentu kalau Anda mengharapkan harga cabai turun segera ke Rp30.000-Rp40.000, ya susah. Ya, biarlah sekali-sekali ya petaninya juga harga yang dia terima. Oh, tapi institusi produk. Keinaran said, BersilHz dan intensya untuk memak wawanceng kawasan telah Segeral sampai percaya grade 3-0 dan juga .. Myibel program berat berat di urusnya adalah ketat baik tu singung adalah